assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah berjumpa lagi dengan channel Ayugas dan di depan saya ini sudah ada poswan ZR atau biasa disebutnya di wilayah Jawa Tengah atau masuk jari VCR Hah cukup bagus sekali ya untuk bahannya terlihat manis walaupun motor ini sudah berumur terlihat manis dan Mari kita klik apa aja yang udah dirubah dari poswan ZR ini Oke mungkin dari depan dulu dari depan atas di sini ada spion X1 langsung aja ya mungkin spion X1 lalu warga spion ini biasanya ada yang dipasang di metik juga ada yang di bebek temen-temen pada sudah suka ini Malaysian style jadi Malaysia ya X1 itu harganya Rp150.000 lalu untuk ke bawah ini sebetulnya itu bukan poswan ZR tapi poswan tahun 1994 warna aslinya hitam cuma disini udah jadi silver sama hitam sama hitam lalu untuk rangkanya berarti udah diubah juga ya ke poswan ZR rangkanya udah ubahan lalu untuk modelnya ini livery tahun 2003 handgripnya disini menggunakan handgrip original kayak gini lalu untuk handle-handgripnya yang namanya saklar-saklarnya ini Ori Ori juga terus pedometer juga original lalu dari bagian depan sini ada visor visornya ini visor poswan ZR ya biasa udah digunakan untuk poswan ini malai malai style juga Malaysian style tuh harganya Rp45.000 langsung tak sepili harganya aja mungkin temen-temen untuk video kali ini lalu untuk eh apa namanya livery atau list ini beli online ini untuk owner nya Mas Minda itu beli online seharga Rp30.000 cukup ekonomis ah seperti ini jadi kemarin itu setelah di repaint oleh Mas Minda di repaint kayak gini lalu baru di stripping tidak di apa namanya clear lagi di atas strippingnya ini masih timbul begini seperti itu lalu ke bagian depan itu Oh iya tadi untuk repaint fullnya itu menghabiskan dana 800k Rp800.000 ya itu repaint bodinya nanti beda lagi kalau velgnya ini velgnya juga ubahan maksudnya ini bukan aslinya V1 ZR ini sudah dirubah Verozy Palang 8 warna aslinya item juga ini udah di putih sama Mas Minda biar cocok sama bodinya yang silver memang kelihatan sangat matching sekali ya misal dilihat-lihat dari kiri-kanan kiri-kanan bagus sudah cocok untuk saksan Morian nongki-nongki ataupun naik tretan Oke lalu pilihan depannya ini menggunakan igawa kayak gini ini 260 mm harganya Rp130.000 kopling ini koplingnya ini bukan bawaan Force One ZR ya ini bawaan R25 sama tuas bawahnya nah situ juga udah R25 jadi PNP lagi kata Mas Minda kata ownernya PNP harganya itu 300.000 rupiah lalu untuk pelek tadi yang udah diripan putih ini sebetulnya hitam sebetulnya warna hitam itu harganya kalau untuk bebek itu Rp850.000 rupiah Verozy P8 yang depan itu ukuran Rp160 yang belakang sana ukuran Rp160 peripan velgnya menghabiskan dana Rp250 ya standarnya segitu kalau untuk band depannya ya Mari kita cek band depannya pakai apa ini ternyata pakai FDR pakai FDR MP27 ukurannya sama untuk depan belakang 90 per 80 Oke lanjut ke belakian belakang mungkin up kayak blog terus apa namanya swing ringan terus tersebut belakang itu yang besi-besi ini udah tersentuh peremajaan ya jadi udah kincling lah gitu kalau orang sini atau sudah enggak kusam ya begitulah tidak lupa lalu untuk apa ya kenal pot mungkin sama suspensi belakang kenal potnya itu D2T di sini full system ini untuk tenaga bawahnya dia ngisi ya jadi kemarin Mas Minda itu sempat beberapa kali ganti kenal pot terus cari settingan yang pas sempat dipakai dari touring juga sorry ya guys misal banyak kendaraan soalnya di tepi jalan juga toh di tempat yang kemarin ini di anak-anak waduh ngumpul disana temen-temen di sana ini settingan yang pas untuk bawahnya dapat terus atasnya juga lumayan dan itu Mas Minda pakai D2T seharga 900.000 rupiah lalu untuk kyb-nya ini soknya kyb-zito nah itu harganya sepasang kiri-kanan karena ini adalah motor bebek jadi sepasang kiri-kanan itu 550.000 untuk listrikan motor ini udah DC ya jadi lampu depan udah pakai LED terus sen juga udah sen ketiga kali terus untuk apa lampu atau pengereman belakangnya itu juga sudah model jagung kayak sen dua kali itu terus untuk jok mungkin ya ke atas jok tadi udah dari bawah ke atas lagi ini joknya itu throttle up motif amplas terus ini road trace loop dipapas kayak gitu nah enak emang enak banget ya dipakai sendirian untuk hiling-hiling sendirian kayak gitu enak banget untuk riding sendirian enak kalau udah di papras kayak gini kebawah girsetnya triple-s tentu saja tidak ada stikernya masuk nggak pakai triple-s 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 1336 untuk belakangnya depannya 14 seperti itu nih tuh detail detail repaint-nya atau ganti warnanya cukup rapi ya motor ini jadi untuk dilihat dari dekat atau dari jauh pun memang rapi memang ganteng seperti ini runcing-runcing khas Volkswagen ZR lalu untuk gimana akselerasinya atau gimana rasa berkendaranya nanti kita akan coba juga ya kita akan coba kita jadikan satu videonya kayak gitu setelah ini mungkin saya akan coba untuk panel-panelnya apakah hidup terus lampunya apakah berfungsi normal kita akan coba kita lihat dari jauh lagi memang ganteng banget di Office R ya Volkswagen ZR stripping 2003 oke langsung kita coba aja mungkin setelah ini ini check sound juga temen-temen mungkin juga penasaran sama suara gemerincingnya ya oke itu mungkin oke ini saya sudah berada di atas motornya ya guys ya Volkswagen ZR yang tadi sudah tak sajikan gitu sudah tak review tadi dan kita akan coba jalan mungkin dengan motor ini terlebih dahulu tadi kan mungkin temen-temen belum tahu untuk kelistrikannya nah ini full DC ini udah nyala walaupun mesinnya mati udah nyala ada bunyi titik juga guys ori loop bener-bener ori loop gini guys kita coba starter apakah starternya ngkat indikator oke udah merah disini apa ini yang merah ini mungkin oli samping atau apanya ya kita coba khas tipis-tipis biar lama nggak pakai kopling guys wuhh jambat sekali untuk di satu-satunya kita coba kakak guys coba dikit-dikit aja Oh depan aja guys karena halus sorry sorry maaf ya guys selama gak pake komplek itu agak kagok-kagok gimana itu oh kagok ini tenaganya ditanjakan udah ngisi kita gitu ya nih, ini aku biji tiga ngisi banget kita di kampung aja ya guys, setengah halnya udah sore ya aku yang mempet maghrib nanti kasihan kalau jauh-jauh kasihan Mas Munda nungguin ya kasihan owner dari poswan ZR ini sampai sini aja itu disana jalannya susah guys oh topgear nya tadi juga nyala jadi misal biji empat atau ini netral ini nyala terus ini send kanannya hidup juga send kiri hidup terus misal misal ya topgear satu dua tiga nih empat nah topgear nya juga nyala disitu topgear nya nyala terus bagus lah tapi gak rotary ya, jadi kita turunkan dulu kayaknya gak rotary sih, aku lupa poswan ZR itu rotary atau enggak kita putar balik aja kita putar balik aja kita putar balik aja aku tetangnya motor buat tak itu selain suaranya tenaganya ini loh kayak misal kayak hitam undang motor itu kayak gak ada usah kayaknya gak ada apa temennya gak ada kita putar beli kita putar balik aja jadi kita keren kita buka haha keren jadi kita buka kita langsung berhenti misi aja karena udah oke itu dia teman-teman kita kita netralkan dulu guys kok langsung netralkan dulu 2 ya tadi guys oke seperti itulah rasanya jadi untuk gigi tiga tadi tanjakan aja enak ya guys soalnya ini sudah dicari settingan yang paling pas oleh mas Minda mungkin gitu aja karena sudah adat sudah malam juga nanti untuk episode selanjutnya mungkin ada motor-motor lain itu juga ada Volkswagen guys ini Volkswagen ZR wah ini bahan guys gak bahan ini udah semi jadi juga tinggal nunggu body nunggu velg dan lain-lain ya seperti itu ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati